Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Roni. Hari ini saya ingin membahas tentang jatuhnya iriku. Saya harap saudara-saudara masih tetap selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan setiap hari. Saya berharap juga saudara-saudara bisa membagikan tentang apa yang saya baca untuk yang lainnya agar mereka semakin dipulihkan di dalam Tuhan dan mendengarkan selalu kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membahas tentang jatuhnya iriku, saya ingin membacakan di dalam Yusuf 6 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya harap saudara-saudara mendengarkannya dengan lebih seksama. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pada itu, iriku telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yusuf. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu iriku ini beserta rajanya yang pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba di depan tabut. Tetapi, pada hari ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangka kalah. Apabila sangka kalah tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangka kalah itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyari. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian, Yusuf binul memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yusuf berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangka kalah tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangka kalah, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangka kalah. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangka kalah terus menerus ditiup. Tetapi, Yusuf telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak, dan janganlah mendengarkan suaramu. Sepatah katapun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yusuf bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka, berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangka kalah tanduk domba itu di depan tabut Tuhan sambil berjalan meniup sangka kalah. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara, sangka kalah terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka melilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika Fajar menyingsing dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka melilingi kota itu tujuh kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangka kalah, berkatalah Yusuf ke para bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu dan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan Sundar itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jayalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkeman orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaraan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangka kalah ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangka kalah bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah re tembok itu lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu baik laki-laki maupun perempuan baik tua maupun muda sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada orang yang pengintai negeri itu Yosua berkata masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. lalu mereka menunjukkan kepada tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api hanya emas dan perak barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaraan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarga serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yiriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua dan katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yiriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsi itu ia akan memasang pintu gerbangnya dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengar kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab yang saya baru bacakan dan dari sini saya ingin membahas tentang arti keberadaan Yosua dalam mengajurkan Tembu Yiriko yang disertai dengan kuasa Allah. Sedikit saya ingin menceritakan tentang tokoh James Boyce di dalam komentarnya menulis menurut Lieutenant Colonel Faris Gerlach seorang besar profesor yang mengajar di bidang militer Science di Universitas Venezia mengatakan sesuatu yang paling mencengangkan taktik militer di zaman kuno. Dia yang saat itu adalah dosen ramu memberikan pertanyaan siapakah tokoh militer yang sangat jenius di zaman kuno? Dengan teknik pikselogi, kecepatan, kejutan, dan teror maka murid-murid menjawab Alexander Agung, Napoleon, Julius Caesar, Ati Lahun. Setelah semua muridnya selesai menjawab maka profesor ini menjawabnya bukan melainkan Yosua. Saudara melihat jawaban profesor Faris Gerlach sangat benar. Kenapa banyak orang tidak mengetahui kalau sebenarnya Alkitab juga mengajarkan tentang peperangan termasuk di dalam teknik peperang? Kebodohan pengetahuan orang dunia adalah jawabannya karena mereka memang tidak percaya akan Allah Israel dan seluruh kebenarannya. Kalau saya lihat secara apotologik defense atau pembelaan terhadap iman kita sangat nyata. Saudara melihat melalui statement di atas sangat aneh orang bisa mengetahui nama Alexander Agung adalah tokoh jenderal perang yang sangat besar. Alexander Agung hidup di jaman yang tidak begitu lama dan dunia sangat mengakui kebenaran sejarah Alexander yang hidup di tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi atau zaman sebelum perjanjian baru muncul. Sekarang pertanyaan yang harus dijawab oleh dunia yang menolak kebenaran iman Kristen Alexander juga hidup di jaman Alkitab dan pernah bertemu dengan imam Yahudi pada waktu akan mengepung Yerusalem dan akhirnya Tuhan melindungi Yerusalem dari serangan Alexander. Ini adalah fakta sejarah yang dicatat di dalam sejarah kuno. Maka sejarah logika kalau semua tokoh militer besar dikenang dunia maka seharusnya orang dunia juga harus mengakui Joshua yang adalah fakta asli sejarah. mengenai hal ini nanti saya akan pemberkan lebih mendalam lagi. Dan di lain pihak kebodohan juga melanda di kalangan orang yang menangkapkan orang percaya. Mereka pikir bahwa Alkitab tidak mengajarkan peperangan. Bukankah sebagai pengikut Kristus kita harus membawa damai? Maka muncullah gerak-gerakan yang bernama Pampasifik bahkan ada yang begitu ekstremis sampai orang Kristian tidak boleh menjadi tentara. Orang Kristian tidak boleh menjanam pedang salah satunya Anabaptis P.T.M.S. Mengapa banyak orang Kristian seperti ini? Penyebabnya adalah pendetanya sendiri yang tidak bijaksana. Banyak pendeta yang memfokuskan diri pada hal-hal tertentu dan hal ini tidaklah salah. memang Allah memanggil masing-masing orang sesuai dengan apa yang ia mau. Namun permasalahan menjadi lain jikalau mereka tidak menyetujui apa yang Alkitab katakan. Kalau pendeta hanya berfokus pada damai, damai, dan damai padahal banyak juga Alkitab yang membicarakan penghakiman dan peperangan. Bahkan yang kedua ini jauh lebih banyak. Damai mereka ajarkan terus dan peperangan tidak pernah dipelajari, maka jemaat akhirnya juga menjadi ignoran. Saya beritahukan kepada saudara-saudara, Alkitab begitu luar biasa dan mendalam. Banyak hal-hal orang Kristen yang tidak tahu karena mereka memang tidak mendalami secara tuntas. namun jikalau saudara-saudara belajar dengan sungguh-sungguh banyak hal yang membuat kita sangat tercengah. Dengan kemajuan teknologi di zaman seperti sekarang ini dimana manusia sudah membuang Alkitab ternyata Alkitab telah mengajarkan ribuan tahun yang lalu. Banyak profesor-perfesor di universiti yang begitu pintar dan menalami suatu bidang dengan sangat mendalam. Namun kehilangan satu pengertian yang begitu penting dan mendasa apa penyebabnya? Karena hati mereka menjadi bodoh tidak percaya Tuhan. Contohnya evolusi para profesor memeras otaknya dengan memberikan berbagai macam teori dan diajarkan ke murid-muridnya yang adalah kebenaran ilmu pengetahuan bahwa manusia berasal dari kera bukan ciptaan Allah. Walaupun tidak pernah terbukti dan tidak akan terbukti namun mereka ngotot karena kekerasan hatinya. Dan saudara mengerti jawabannya manusia diciptakan Allah bukan dari keturanan monyet yang jelek itu. Kalau begitu mana yang lebih pintar profesor evolusi atau saudara? Jelas saudara lebih pintar karena dengan iman engkau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Ada firman yang mengatakan hikmat sejati adalah pengenalan akan Allah. Maka dari itu jangan menghina firman Allah. pelajari dengan menyeluruh maka engkau akan menjadi orang yang pandai. Dalam hal militer Alkitab tidak membicarakan banyak hal namun memberikan satu esensi yang begitu penting dan mendasar seperti hal intelijen mata-mata atau letak geografis. Pasukan khusus atau intelijen kelompok kecil untuk mengintai atau menyabut tasik kekuatan musuh bukanlah ciptaan Amerika Rusia ataupun Inggris melainkan Alkitab sendiri. Justru negara lain yang meniru Israel. Semenjang awal kitab kejadian telah merekam kehebatan Abraham dalam mengalahkan gabungan raja-raja hanya dengan kekuatan yang sangat kecil yaitu 318 orang saja. Ini terdapat di dalam kejadian 14 ayat 14 mungkin saudara-saudara nanti bisa membuka firman Tuhan dalam kejadian 14 ayat 14 ini. Nah sampai di sini berarti Abraham tidak hanya bapak orang beriman melainkan juga jenderal perang yang pertama kali di catat Alkitab. Demikian pula dengan Musa yang mendapat menjulukan pemberi hukum terbesar ternyata juga adalah nabi yang sangat mahir di dalam taktik militer. Josephus seorang alih sejarah kuno pernah mengatakan sewaktu Musa masih menjadi keluarga Firaun. Nama Musa begitu disanjung-sanjung dan dikagumi seluruh rakyat sebagai jenderal perang Mesir yang sangat besar. Yaitu pada saat Musa berhasil menghancurkan kekuatan Etopia. Dalam pengamatan Injil Legend, Alkitab juga mengajarkan kehebatan Musa dalam mengirimkan kedua belas mata-mata. Musa berkata, Naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Ini terdapat dalam kitab bilangan 13 ayat 17 sampai 18 ini juga saudara-saudara bisa nanti membukanya dan pelajari tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan cara ini juga ditiru oleh Yosua dengan mengirimkan kedua mata-mata untuk memasuki dalam dalam keserang musuh. Seorang jenderal perang terbesar di China yang bernama Sun Tzu yang hidup 500 tahun sebelum Masei pernah mengatakan tentang strategi intelijen. Barang siapa yang tidak mengerti kondisi gunung, hutan, tempat-tempat berbahaya, lumpur, rawa, tidak akan dapat memimpin tentaranya. Musa tidaklah berkata lewat jalan datar melalui melainkan pegunungan yang merupakan tempat yang tinggi yang sangat strategis untuk pengintaian dan melakukan penyemunjian. Sampai saat ini orang dunia pun sangat mengerti kalau ditanya siapakah intelijen yang paling hebat di seluruh dunia. Jawabnya pasti Mossad, seorang intelijen atau pasukan khusus sekalipun yang terhebat. Bahkan sampai saat ini bukan dari wedgepoint kepunyaan Amerika melainkan Israel. Saudara lihat banyak hal-hal lain atau sesuatu yang ada di dunia ini. Ternyata Alkitab telah lama mengatakannya. Dunia hanya mengkopi, meniru, dan melabur sana-sini dengan corak raga mudaya mereka seolah-olah mereka yang menciptakannya. Padahal ribuan tahun yang lalu Alkitab telah berkata saya melihat firman Tuhan begitu dasyat, sungguh dasyat, dan sangat mengagumkan. Saudara tahu kehebatan Mossad sangat jauh melebihi agen rahasia CIA, kepunyaan Amerika atau GGB Rusia. Operasi Mossad sangat ditakuti musuh, dimana salah satu kehebatan Mossad memiliki rekod yang sangat tinggi, dimana sanggup membunuh tokoh-tokoh besar di negara musuh sendiri. Pasukan khusus atau dinas rahasia Israel sanggup melewati medan yang begitu hostil. Tidak hanya satu negara melainkan beberapa negara musuh tanpa diketahui jejaknya. Tidak ada satu negara pun termasuk Amerika dengan segala kecanggihan militernya sanggup mengalahkan rekod Mossad. Kehebatan Israel sangat sulit dijelaskan oleh ahli pengamat militer Amerika. Di antara banyak rekod Mossad yang mencengangkan dunia adalah salah satunya yang barusan terjadi pada tahun 2008 yaitu pada saat membunuh salah satu jenderal militer Syria yang mendalami pembangunan reaktor nuklir di Al-Qibar. Jenderal ini bernama Suleyman seorang yang sangat antri Israel. pembangunan reaktor nuklir secara diam-diam yang bekerja sama dengan North Korea akhirnya berhasil dilacak Mossad. Dan setelah berhasil dihancurkan yang sangat mencengangkan dunia dengan mission impossible sekali lagi target ditunjukkan untuk Suleyman dengan operasi yang jauh lebih sulit dimana pasukan khusus yang harus memasuki teritoria Syria sendiri dengan penjagaan yang super ketat. Dan singkat cerita akhirnya jenderal Suleyman berhasil dibunuh melalui sniper pada saat di persitiratannya. Sekali lagi aksi Israel membuat dunia shock. Dia terkutuk dari Syria dalam membangun reaktor nuklir yang tidak diketahui dunia dan hampir jadi dengan tujuan untuk memusnahkan Israel akhirnya dikutuk oleh Allah. Janji Allah kepada Abraham Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kalau saudara melihat negara Syria yang begitu indah sekarang menjadi porak-poranda sesama saudara sesama agama salim membunuh karena apa memusuh Israel setelah Alkibar berhasil dibom maka tahun 2014 di tempat itu menjadi kekuatan ISIS yang melawan pemerintahan Syria sendiri saudara melihat Allah orang kristian benar-benar Allah api yang begitu menakutkan apakah hal ini kebetulan saja tidak tidak ada suatu hal yang terjadi di dunia ini secara kebetulan semua sudah dibawa providenisi Allah atau telah lupakah saudara kalau bangsa Israel adalah umat pilihan Allah semua nabi-nabi telah bernebuan untuk memulihkan negara ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali maka kegimbilangan prestasi militer Israel adalah salah satu karya Allah untuk mengenapi janjinya memang dalam peperangan Yiriko semuanya adalah melalui mujizat Allah namun tidak dengan peperangan kanaan selanjutnya yang benar-benar hand-to-hand combat baik baik saudara-saudara kita akan masuk pembahasan kita di ayat pertama dikatakan pintu gerbang Yiriko telah tertutup karena orang Israel tidak ada orang keluar dan masuk saudara melihat semua orang Yiriko masuk ke dalam kota dan menutup temboknya yang terkenal sangat dasyat tersebut seberapa kuatkah tembok Yiriko seorang arkeolog yang bernama Kathleen Kenyon menemukan bahwa Yiriko benar-benar kota yang berkubu yang sangat kuat walaupun Kenyon tidak menyetujui kehancuran Yiriko di bawah Israel dan juga memberikan penanggalan yang salah karena berdasarkan logikanya bahwa tidak mungkin tembok sekuat itu sanggup dihancurkan manusia menurut Kenyon Yiriko pada tahun 1600 telah hancur dan tidak ada tembok yang dihancurkan oleh Yosua Teori Kenyon akhirnya terbukti salah baik berdasarkan arkeolog yang jauh sebelumnya yaitu John Garstang tahun 1930 sampai 1936 yang mempercayai tahun 1400 sebelum masih maupun arkeolog modern salah satunya yang bernama Brian Ward yang membenarkan pendapat Garstang penemuan-penemuan masif di reruntuan Yiriko atau Dek El Sultan yang sampai sekarang terus dilakukan oleh Brian Ward sangat menggemparkan dunia bahwa kurang lebih 1400 sebelum masai tempat ini benar-benar hancur seperti yang telah Alkitab katakan namun dalam penemuannya dia membeberkan kebenaran saudara tahu tembok Yiriko memiliki desain yang begitu jenius yaitu dilapisi oleh dua tembok dan masing-masing tembok di depannya ada kemirikan sehingga dengan desain seperti ini mustahil bagi manusia untuk menggempurnya dan kalau berhasil memasuki tembok pertama maka kesulitan menjadi-jadi menghadapi tembok kedua karena kemiringan jalan yang dibuat sedemikian rupa canyon mengukur tembok bawah rata-rata ketinggian 41,2 meter dan memiliki ketebalan sekitar 2 meter lalu tembok atasnya sekitar 71 per 2 meter tingginya belum lagi jalan menuju di antara tembok pertama dan kedua secara konservatif total bisa memiliki ketinggian sampai 25 meter Alkitab telah menyaksikan kekekuatan tembok Yiriko yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit kepada kekuatan seperti inilah orang-orang Yiriko berharap celakalah manusia jikalau pengharapannya pada hal-hal yang sementara melalui hal ini kita diingatkan supaya hati kita tetap waspada mana yang engkau utamakan dalam hidupmu alahmu atau wartamu ingatlah saudara-saudara kata-kata ini cara orang-orang Yiriko persis yang dilakukan oleh orang Edom yang adalah saudara kembar Israel yang dalam sejarah panjang akhirnya bangsa ini semakin membenci dan mendendam Israel kitab obaja memberikan pembahasan paling lengkap tentang Edom yang begitu sombong tinggi hati mengharapkan pertolongannya karena kepada benteng-benteng gunung yang sangat sertraibis keangkewan hatimu telah memperdayakan engkau ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi engkau yang berkata dalam hatimu siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi firman ini terdapat dalam obaja satu ayat tiga dimana Yiriko sekarang dimana Edom menjadi tempat rurut Tuhan tempat peninggalan sejarah tempat pelajaran arkeologi untuk refleksi usaha kebangkitan bangsa-bangsa dalam melawan Allah dan hasilnya nah saya akan melanjutkan tentang bagian kedua Tuhan memberikan perintah yang sangat aneh kepada Yusuf yaitu mengilingi kota Yusuf sebanyak tujuh kali atau dua sampai enam belas selamat enam hari seluruh pasukan harus mengilingi kota itu sekali saja dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kala yang terbuat dari bu bukan dari trompet melainkan dari tanduk domba di depan tabut Tuhan jadi hari pertama sampai ke enam ketujuh imam dengan meniup sangka kala berjalan di tabut Allah sedangkan para tentara yang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangka kala dan juga ada barisan penutup yang mengikut tabut Tuhan dan selama mengitari enam hari lamanya seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu tidak boleh mengeluarkan satu kata sampai waktu yang ditentukan yaitu pada hari ketujuh namun tidak mengitari satu kali saja seperti yang telah Israel lakukan selama enam hari melakukan tujuh kali mengitari dan setelah mengitari selama tujuh kali pada hari yang ketujuh maka Yosua memberikan komando supaya seluruh bangsa itu bersorak sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadanya sampai disini kita sekali lagi melihat perintah Allah yang sangat aneh kalau kita mau kembali sedikit dari cerita awal satu demi satu kesulitan demi kesulitan dihadapi Israel peristiwa perebutan tanah kenaan didahului oleh peristiwa yang sangat menyedihkan pada awalnya yaitu kematian Musa pemimpin yang sangat Israel sedani sudah diampang pintu eh ternyata Musa dipanggil pulang oleh Tuhan bukankah jikalau ada peristiwa besar lalu pemimpin yang sangat mereka harapkan ternyata telah mati bukankah akan memberi kesulitan sendiri bagi orang Israel sampai disini pun Allah ternyata tidak melupakan umatnya dipilihnya Yosua menggantikan Musa dan ternyata Yosua adalah orang yang sangat disegani bangsa Israel karena Tuhan yang menyuruh untuk menghormati kesulitan yang kedua pada saat akan memasuki Yeriko ternyata ada rintangan yaitu derasnya arus sungai Yordan yang sangat membahayakan keselamatan bangsa Israel dengan cara sama Tuhan menunjukkan suara kuasanya yaitu dengan membelah sungai Yordan sehingga bangsa itu bisa menyebrang dengan selamat kesulitan yang ketiga yaitu begitu sukses menyembangi sungai Yordan maka Yeriko sudah begitu dekat dan sampai disini pun Allah menyuruh mereka untuk berhenti dan berkema kenapa berhenti Allah memberikan perintah yang sangat membuat mereka syok yaitu semua laki-laki Israel harus disunat tanpa kecuali sudah berada di depan garis musuh dan siap-siap untuk berperang ternyata Tuhan bilang tunggu dulu sunatlah dirimu dulu pasti Yosua maupun orang-orang Israel sendiri sangat kaget mendengar perintah Allah apakah Tuhan tidak tahu gara-gara sunat semua laki-laki di kota hewi dibunuh oleh kedua anak laki-laki aku Tuhan apakah engkau tidak mengerti kalau sunat itu sakit sekali Tuhan musuh sudah di depanku Tuhan itulah sebabnya komander Hell Angel menampakkan diri kepada Yosua untuk memberikan kekuatan imam kepadanya setelah mereka beristirahat dari sakit sunat maka tibalah mereka di depan tembok Yeriko saya percaya sekali lagi semua tentara sangat kaget melihat kekuatan benteng Yeriko yang sangat mengagum tersebut pasti di dalam benak mereka akan banyak pertanyaan bagaimanakah caranya untuk merumbuhkan tembok kota apakah kira-kira akal Yosua dan ternyata pergumpulan hati mereka dijawab oleh Tuhan namun sekali lagi cara Tuhan begitu aneh dan sangat tidak masuk akal karena sangat membayakan nyawa mereka disuruhnya mereka memutari tembok selama tujuh hari dan selama memutari tujuh kali tidak boleh bersuara maupun melakukan tindakan apapun hanya berjalan secara sunyi tanpa suara dan imam meniup trompet bukankah bukankah hal ini sangat berbahaya sekali satu hari musuh mengamati mungkin belum menyerang namun dua tiga atau empat hari bisa segera memberikan serbuan dan yang perlu dipikirkan pasti musuh pun akan mengejek dan memberikan umpatan umpatan ayo kalau berani masuk ke dalam kota sampai mati pun kamu tidak akan berhasil memasuki tembok dan kelihatannya Israel memiliki tembok namun agak menjauh untuk menghindari anak panah dari musuh seperti yang dikatakan Matthew Henry orang-orang Jericho menaruh seluruh pengharapannya kepada tembok yang sangat kuat tersebut satu hari dua hari tiga hari dan seterusnya ejekan dan umpatan cacimaki mereka teriakan terus-menerus bukankah seharusnya orang-orang Jericho bertobat Tuhan telah memberikan anugerah selama tujuh hari namun ternyata orang Jericho memilih kematian dibandingkan kehidupan melalui pengakuan rahap wanita pelacur kita mengetahui bahwa seluruh pendungi Jericho takut terhadap Israel dan berkata kepada orang-orang itu aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menginggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu seluruh penduduk iriku gemetar mendengar nama Israel karena alanya telah mengalahkan segala musuh-musuhnya sampai disini saya bisa melihat bahwa ketakutan hati seseorang ternyata belum tentu membawa kepada pertobatan penduduk Jericho sendiri melihat bahwa Israel memiliki Allah yang hidup yang telah melakukan perbuatan yang sangat dasyat membelah laut Tebrau menghancurkan kedua raja orang Amuri Sihon dan Oh mereka takut namun mereka tidak pertobat takut bukanlah pertobatan dan pertobatan juga bukan ketakutan orang bahkan bisa merasa sedih dan menyesali kesalahannya namun ini pun bukan orang pertobatan berapa banyak engkau melihat orang-orang yang dijebakkan dalam penjara bukankah kebanyakan dari mereka sangat menyesali sekali kenapa aku begitu bodoh hanya tersinggung si aku bunuh dan sekarang aku mendegam dalam penjara 20 tahun mereka menyesal begitu sedih dan menangis namun tidak bertobat justru karena tidak ada pertobatan akan membuat hatinya semakin sengsara selain angka 3 hari yang banyak dicatat hampir semua pasal di dalam Alkitab yang melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus juga angka 7 yaitu melambangkan pekerjaan Allah dalam menciptakan dunia 6 hari lamanya Allah bekerja dan pada hari ketujuh adalah hari persitiratan pada waktu Allah memberikan hujan kepada Israel maka berkatalah Elia kepada bujangnya naiklah ke atas lihatlah ke arah laut bujang itu naik ke atas ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa kata Elia pergilah sekali lagi demikianlah sampai 7 kali atau seperti namaan seorang panglima raja aram yang menderita sakit kusta akhirnya disuruh Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali saudara melihat namaan menjadi marah dan sangat tersinggung sebagai orang besar jelas sangat malu mandi di sungai Yordan yang kotor tersebut bukankah abana parpar sungai sungai yang didamsik lebih baik dari segala sungai yang di Israel dan akhirnya bujangnya meningatkan tuannya kalau nabi itu menyuruhkan perkaraan sukar kepadamu pasti tuannya akan melakukan apalagi cuma mandi akhirnya namaan menuruti dan mulai mandi satu kali dua kali tiga kali sampai tujuh kali dan akhirnya benar-benar sembuh saya tidak mengatakan ada angka tertentu yang patut disakralkan saudara melihat tidak sedikit orang kristian yang mengkultuskan angka karena dianggap ajaib ada orang yang menaruh plat nomor untuk mobilnya dengan angka 777 kalau ditanya kenapa harus angka itu simbolnya Tuhan katanya kalau angka 7 kan angka Tuhan angka 13 angka setan dalam hati saya berpikir yang setan itu kamu bukan angkanya saudara saya lahir pada tanggal 13 kalau begitu saya setan atau hidup saya sial saya anak Tuhan diberikan anugerah bahkan lebih banyak dibandingkan rata-rata orang kristen lainnya dan hidup saya sangat diberkati Allah angka tetaplah angka tidak mengandung kesaktian apa-apa angka tertentu yang sering disebut dalam kitab hanyalah mensistematis akan karya Allah yang didalamnya menunjuk pada titik kulminasi tertinggi yaitu kedatangan Kristus ke dalam dunia selain selain tokoh-tokoh angka juga menubuatkan tentang karya kristus ke dalam dunia baik akhirnya setelah mengitar tujuh kali pada hari ketujuh maka besoraklah bangsa itu dengan suara nyari maka rubula tembong itu dan segera tentara Israel menyerbu dan menghancurkan semuanya semuanya dipunuh tanpa kecuali seperti perintah Allah kepada Yeshua baik laki-laki perempuan tua muda maupun anak-anak semuanya harus dibunuh termasuk binatang sekalipun kemudian kota itu dibakar dengan api sekali lagi peruntuan Jericho memberikan saksi sejarah yang sangat nyata akan kebenaran Alkitab bahwa agama ini adalah agama sejati bukti arkeologi dalam proyek Jericho begitu diasyat dan sangat berlimpah yaitu runtuhan dan juga barang-barang pecah belah dan setelah diteliti oleh karbon 14 ternyata betul-betul peristiwa kehancuran tembok Jericho terjadi di zaman Yusyuwa hidup kurang lebih dari Bronze Age sekitar 1400 sebelum manusia betul apa yang telah dikatakan Gargstang jauh sebelumnya salah satu contoh penemuan yang begitu mengagumkan adalah tempat yang disebut oleh Gargstang dan Kenyon sebagai city Gargstang menggali tempat yang cukup besar kira-kira 345 meter kali 495 meter dan dari sesunan tanah dan bebatuan didapati kancuran yang begitu dasyat Kenyon mengatakan kancuran begitu komplit tembok dan lantai menjadi hitam karena api dan setiap ruangan penuh dengan batu bata yang berjatuhan kayu alat rumah tangga hampir semuanya menjadi rentuan dan terbakar begitu hebat tetapi tembok sebelah timur kelihatannya diserebut dahulu sebelum dibakar Gargstang dan Kenyon mengatakan ada gempa bumi dasyat saudara melihat pernyataan ini seperti yang dikatakan Alkitab tetapi kota itu dan segala sesuatunya yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api setelah alam meruntukkan tembok maka segera orang Israel membumi menghanguskan kota tersebut hal yang sangat mengejutkan lain dari penumpulan arkeolog yang sangat berlimpah selain barang pecah belah juga ditemukan banyak bibijian untuk makanan Gargstang dan Kenyon menemukan jumlah biji-bijian yang ditempatkan ke dalam jar yang begitu banyak di ruangan paling bawah apa arti dari penemuan biji-biji ini sehubungan dengan firman Allah ternyata penemuan biji-biji yang begitu banyak ini sangat sesuai dengan perkataan Alkitab bahwa kota Yeriko tidak jatuh akibat pengepungan yang begitu lama seperti kebiasaan pengepungan di jaman konon karena dikepung terlalu lama akhirnya penduduk kota akan mati kelaparan contoh Riyu Salim yang dikepungan selama 3 bulan oleh tentara Roma pada tahun 7 Masih yang mengakibatkan kematian orang Yahudi lebih dari 1.100.000 orang Alkitab mengatakan Yeriko terkepung selama 7 hari kalau dikepung selamanya di 7 hari maka orang tidak mungkin akan mati kelaparan biji-bijian adalah barang yang sangat berharga di jaman konon sebagai bahan pokok makanan makanya jikalau suatu kota berhasil serbu oleh musuh langsung musuh akan menjara berharga juga bahan-bahan makanan dengan adanya biji-bijian yang tidak terjama membuktikan kebenaran perkenaan Alkitab bahwa Allah telah memerintahkan untuk mengkhususkan semua barang-barang di kota Yeriko Israel dilarang mengambil barang-barang makannya begitu banyak dijumpainya biji-bijian di reruntuhan tersebut saudara melihat firman Allah begitu dasyat apa yang dikatakannya adalah kebenaran begitu banyak para alim baik ilmuwan juga arli arkeologi sendiri yang membenci Allah dan berusaha mempelajari ilmu pengetahuan untuk dicocokkannya dengan hatinya yang anti Allah akhirnya kebenaran ditekankan demikian rupa dicampur aduk dengan yang lain-lainnya menghasilkan teori-tori yang katanya Alkitab tidak membuktikan perkataannya silakan dunia mau berjuang dengan sekeras mungkit untuk meniadakan Allah namun tetap masih ada orang-orang yang dipakai Allah untuk membungkam mulut setan dan menyinerahi dunia dan masih tentang biji-bijian sekali lagi memberikan sesuatu yang sangat mencengangkan bahwa benar Alkitab telah mengatakan dimana para Israel menggempur Yeriko musim itu adalah musim menuai orang-orang Yeriko pada menuai ladangnya dan membawa pulang ke rumah untuk disimpan juga Rahab yang menyembunyikan kedua orang Israel di atas satu rumahnya di bawah timpunan jerami yang mengindikasikan musim menuai saat itu perayaan pasca dan roti tidak beragi yang diadakan orang Israel di Gilgal sebelum menyerbuk Yeriko adalah pada tanggal 14 bulan pertama yaitu di bulan Nisan seturut penanggalan orang Yahudi pada masa itu adalah masa panen jadi semuanya ini membuktikan apa yang dikatakan Allah benar adanya Yeriko kota yang megah dan kuat itu sekarang telah menjadi rentuan bahkan sampai saat ini benarlah kutukan yang digerakkan Yosua di ayat yang 26 seperti ini bunyinya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko Yeriko sekarang ini milik Israel jadi semangat kejahatan Yeriko yang sangat duplikat iblis telah musnah selama-lamanya dari pembahasan panjang lembar di atas pelajaran apa yang dapat kita ambil himannya paling tidak ada dua hal yang pertama adanya pengakiman Allah Alkitab mengatakan di akhir zaman akan banyak muncul pencemok menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kepasikan mereka semangat ini persis yang dilakukan oleh orang-orang Yeriko yang terus mengeruskan hatinya walaupun mereka tahu siapakah Allah yang hidup tersebut anugerah demi anugerah yang Allah berikan kepada orang Yeriko tidak ditanggapi bukankah semestinya selama tujuh hari orang-orang yang ketakutan terhadap Israel segera bertobat sayang kita tidak menemukan catatan pertobatan selain dari Rahab saja mereka tidak bertobat melainkan mencacimaki yang maha kuasa mereka lebih percaya kepada kekuatan benteng pertahanannya di dalam 2 Petrus 3 dikatakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek dan ejek dan ejekannya dimanakah janji Allah tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak lulur kita meninggal segala sesuatunya tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan kita saat ini menjadi saksi sejarah di angkatan yang begitu fasik di negara-negara barat khususnya manusia sudah tidak butuh Tuhan lagi hampir setiap kali saya menginjili mereka sudah begitu di ngeris permreng injil kenikmatan dan kesenangan dunia telah memabukan mereka Tuhan telah digantikan dengan uang Tuhan telah digantikan oleh teknologi bisalah filsafat evolusi tidak heran jikalau jiwa mereka telah mati mendengar nama Tuhan mereka akan tertawa memang dari dahulu gereja Tuhan selalu mengkotbankan kedatangan Kristus kedua kali sudah 2000 tahun semenjak kebahagiannya Kristus tetap belum datang apakah berarti kesalahan manusianya sendiri yang salah tidak dengan Allah apa perbedaan Allah 2000 tahun 1 triliun tahun atau 1 hari kedepannya Allah adalah Allah yang kekal yang keberadanya tidak dibatasi oleh waktu dialah Alpha dan Omega kalau Allah menunda kedatangannya adalah keinginan Allah supaya manusia bertobat dan tidak dihukum lagi dalam 2 Petrus 3 merekam kedatangan Allah sangat menakutkan tidak membawa damai mereka api seperti kancuran tembok Yeriko demikianlah firman Tuhan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur rudia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segalanya yang diatas akan hilang lenyap siapa mirah Yeriko akan hancur siapa yang berpikir bahwa dunia akan dihancurkan oleh air kita semua tidak tahu besok negara kita akan hancur pun kita tidak akan tahu karena memang kita hanyalah manusia yang terbatas hanya satu hal yang kita percayai dan tidak pernah salah yaitu Allah dan kebenarannya telah mengatakan hari kiamat akan terjadi manusia mau mempercayai atau melawan tetap tidak akan mempengaruhi keputusan Allah di dalam wayu 11 ayat 15 sampai 19 merekam di akhir zaman nanti malekat yang ketujuh meniupkan sanggakalanya mengikrakan bahwa Allah saja yang akan memerintah dunia kenapa sampai sanggakala yang ketujuh kenapa tidak sampai ke enam atau ke delapan jelas semuanya ini tidak sembarangkan melainkan adanya kebenaran membuatan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya sanggakala ketujuh di akhir zaman adalah kesamaan tujuh sanggakala yang dipakai imam untuk menghancurkan kota Yeriko pelajaran yang kedua adalah iman kita melihat semua tindakan Allah untuk mengumpul Yeriko bukan melalui taktik Yosua melainkan cara Allah sendiri mulai dari membelai sungai Yordan dan sungat sampai menengingi dunia dari sini kita melihat Israel berjalan dari iman menuju iman sampai akhirnya berhasil memasuki tanah perjanjian Alkitab berkata tanpa iman tidak ada akan kehidupan iman adalah rahasia kehidupan orang percaya melalui iman Nuh diselamatkan melalui iman Abraham menerima janji dan pemenaran melalui iman Musa dipilih dan pelayanannya berhasil demikian pula dengan Yosua semua nabi perjanjian lama sampai penjian lalu dan Rasul Paulus yang begitu tinggi menjunjung doktrin anugerah dan iman untuk mendapatkan dan pembenaran dihadapan Allah yang diinginkan Tuhan hanya satu yaitu iman percayamu kepada Allah tanpanya segala sesuatu yang konsendorkan dihadapannya akan menantangkan murka atas hidupmu seperti iriku setidaknya di pasal enam dikatakan iman sebanyak dua kali yang pertama iman ketaatan selain taat melakukan cara Allah yaitu berjalan keliling tujuh kali juga ketaatan untuk tidak mengambil barang jarah saudara lihat bahwa peperangan ini adalah peperangan Tuhan dan hasilnya juga untuk Tuhan sampai disini iman kepercayaan Israel diuji apakah taat kepada Allah atau tidak sangat tidak mungkin bagi manusia untuk menahan ketamakan terhadap Alta apalagi dalam situasi perang pihak yang menang berhak mendapatkan barang jarahan barang yang didapat dalam kemenangan perang bukan harus bayar melainkan gratis oleh sebab itu hal ini semakin menguji hati Israel untuk mematuhi perintah Allah kita kita melihat akhirnya kejahatan hati manusia terus selalu menyakiti Tuhan setelah melihat semua mujizat ini tetap tidak membuat manusia cinta Tuhan contohnya akan mencuri barang jaran dan mendatangkan murka Allah atas Israel demikian juga Raja Saul akhirnya ditolak Allah dan Allah tidak mencintainya karena tidak mau mendengar perintah Allah dalam hal barang jaran iman yang kedua juga bagian terakhir yaitu iman rahab wanita pelacur rahab dan seluruh keluarganya akhir diselamatkan dari malapetak kematian karena iman percayanya kepada Allah Israel hanya ada satu hal yang bisa melindungimu dari penghakiman Allah yaitu seperti iman pelacur saudara saya percaya diantara orang-orang yang membaca tulisan ini beberapa orang jauh lebih bermoralitas dibandingkan dengan rahab yang adalah gambaran wanita yang sangat kotor dan berdosa saya memberikan pujian sedikit ini kepada saudara dalam maksud supaya engkau juga mau datang kepada Kristus Sang Juru Selamat Manusia kalau rahab yang lebih buruk dari kamu saja mau dengan iman percaya akan Allah Israel maka seharusnya saudara juga mau datang kepadanya jangan sampai menunggu sanggakala malaikat berbunyi karena sudah terlambat Jericho kota manusia hancur demikian pula kedatangan anak Allah yang akan memungi hanguskan seluruh dunia demikian demikianlah saudara saudara pembahasan tentang saya saya harap saudara untuk selalu setia mendengarkan sejarah kebenaran firman Tuhan begitu panjang lebar saya menjelaskan tentang kehancuran kota Riku dari sini saudara saudara bisa mengambil hal-hal yang baik untuk hidup di dalam Tuhan dan terus tekun mendengarkan sejarah kebenaran firman Tuhan marilah saudara kita lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita untuk berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih Allah Bapakku terima kasih Yesus apa yang kami petik tentang kehancuran kota Riku engkau yang bekerja atas segala yang engkau kandaki ya Bapak biarlah Tuhan apapun segala kehidupan yang kami jalani Tuhan yang selalu perkenananmu yang kami harapkan ya Bapak bukan harta duniawi dan segala kemewahan yang ada di dunia ini yang kami inginkan tapi Tuhan biarlah hati kami terlalu dijama berkati Tuhan buat saudara-saudara pendengar Bapak biarlah mereka tetap selalu dekat di dalam engkau jama hati mereka Bapak untuk selalu setia bukan karena paksaan atau keadaan dunia tetapi karena jamaatmu ya Bapak biarlah pembacaan kitab hari ini Tuhan berkati dan hambamu yang selalu membahas segala tentang kebenaran firman Tuhan yang berikan ucapan dan pikiran itu melalui jamaatmu terima kasih Bapak terima kasih Yesus biarlah kami dipersatukan di dalam damai mu selalu dan biarlah kami akhiri segala pembacaan kitab hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus ke Tuhan kami Haleluya Amin Terima kasih